Aksi pengemudi mobil Alphard nekat terobos jalan yang sedang dicor dan masih basah viral di media sosial. Alhasil mobil tersebut itu terjebak lebih dari 3 jam. Kejadian ini terjadi di jalan wilayah Macan Lindungan Palembang pada Jumat 15 Desember. Saat ditegur pengemudi bukannya minta maaf tapi malah emosi dan marah-marah. Pengemudi mobil Alphard itu mengaku sebagai seorang pengacara. Namun saat ditanya warga, pengemudi tersebut enggan menunjukkan KTP. Menurut Matur Dip, selaku warga sekitar pengemudi mobil tersebut tercium aroma minuman alkohol dari mulut pria itu. Imbas hal tersebut, pria pengemudi mobil Alphard tersebut dituntut oleh warga sekitar untuk mengganti rugi 8 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!